...hati para pembawa acara yaitu Ibu Wasmiati dan yang saya cintai teman-temanku sekalian Pepatah pernah mengatakan, tak kenal makata saya maka perkenalkan kami dan maka perkenalkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Momotrofi Perkenalkan nama saya Repan Gidwi Sambutra Di sebelah Repan Gidwi Sambutra ada Davarain Syahoni Di sebelah Davarain Syahoni ada Muhammad Haji Darmawan Di sebelah Muhammad Haji Darmawan ada Adil Norahman Dan yang tidak adil ada dua orang yaitu Azril Mero karena dispen dan Renaldi Mulia Ramadan karena dispen juga Dan inilah foto-foto kami Sebelum memasuki inti presentasi disini saya ada kata-kata sedikit Bung Karnobrah berkata Beri aku lima orang pemuda Maka akan kukuncangkan satu dunia Memasuki inti presentasi yaitu Pembacaan materi yang berjudul Latar Belakang Rumusan Masalah Pengertian dan Maksud dan Tujuan Yang akan dibacakan oleh Repan Gidwi Sambutra Kepada Repan Gidwi Sambutra dipersilakan untuk menjelaskan Terima kasih kepada Muhammad Ropi Disini saya akan menjelaskan latar belakang dari kelompok kami Yang dimulai dari pengertian sampah Teman-teman pada tau gak sih sampah itu apa? Jadi sampah ini adalah sisa ruangan dari suatu produk Atau barang yang sudah tidak digunakan lagi Bagi sebagian masyarakat Sampah seringkali diangkat rendah Karena tidak memiliki banyak manfaat Tanpa disadari Sampah memiliki banyak manfaat Setelah didarap ulang menjadi barang yang bernilai Atau menjadi barang yang berguna Untuk diri kita sendiri Dan untuk lingkungan sekitar kita Sampah terbagi menjadi dua jenis Yang pertama ada sampah organik Sampah organik ini adalah sampah yang mudah terulai oleh alam Yang kedua ada sampah organik Sampah organik ini adalah sampah yang sulit terulai oleh alam Kita memanfaatkan sampah organik Untuk dijadikan Yang dimanfaatkan untuk diri kita sendiri Dan lingkungan sekitar kita Maka dari itu kami membuat tema Yang berjudul Pembuatan Ekoenzim dari Limat Organik Sisa Kulit Buah Selanjutnya disini ada rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang sudah kami buat Maka kami merumuskan masalah Yaitu bagaimana kulit buah dapat dimanfaatkan Untuk membuat Ekoenzim Selanjutnya disini ada pengertian Apa sih itu Ekoenzim? Jadi Ekoenzim ini adalah Cairan atau hasil fermentasi dari limbah organik Seperti sisa kulit buah dan sisa kulit sayuran Menurut pendapat kita Ekoenzim ini adalah Cairan multifungsi atau multiguna Hasil fermentasi dari limbah organik Atau sisa kulit buah dan sisa kulit sayuran Selanjutnya disini ada maksud dan tujuan Jadi maksud dan tujuan kita membuat Ekoenzim ini Adalah untuk membantu para petani mengubahkan pertaniannya Dan juga untuk membantu menyuburkan tanah Menyuburkan tanaman Atau menyuburkan pohon-pohon yang ingin kita tanam Semakin banyak pohon yang ingin kita tanam Maka semakin banyak oksigen Maka dari itu kami membuat Ekoenzim Untuk dijadikan cairan multifungsi atau multiguna Serta itu juga tujuan kita membuat Ekoenzim ini Adalah untuk menghilangkan hama Dan juga untuk meningkatkan kualitas buah Baik dari segi rasa maupun dari segi bentuknya Sekian terima kasih Terima kasih kepada Arepangki Dua Syakutra Selanjutnya pembacaan materi yang berjudul Manfaat penelitian yang akan dibacakan oleh Muhammad Taji Darmawan Kepada Muhammad Taji Darmawan dipersilakan untuk menjelaskan Terima kasih kepada Muhammad Taufik Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian Manfaat kita melakukan penelitian adalah Untuk mengetahui Ekoenzim itu seperti apa Dan agar kita mengetahui Apa saja manfaat Ekoenzim Untuk hidupan sehari-hari dan lingkungan kita Untuk diri sendiri Di sini saya jadi lebih mengenal lebih banyak yang kita kubuk Untuk lingkungan sekolah Bisa menjadikan lingkungan sekolah bersih Karena sampai di luar ulang kembali Dan untuk lingkungan sekitar Bisa menyeburkan tanaman dan menghilangkan hawa Terima kasih Terima kasih kepada Muhammad Taji Darmawan Selanjutnya pembacaan materi yang berjudul Manfaat Ekoenzim Proses-proses pembuatan Ekoenzim yang akan dibacakan oleh Adiliano Rahman Kepada Adiliano Rahman, dipersilakan Terima kasih kepada Muhammad Ropi Di sini saya akan menjelaskan manfaat Ekoenzim Manfaat Ekoenzim untuk tumbuhan Ekoenzim berguna untuk menyeburkan tanah, tumbuhan Dan membasmi para amak Serta meningkatkan rasa kualitas pada buah atau seiran yang kita tanam Manfaat Ekoenzim untuk rumah tangga adalah Satu, untuk menjernih air ovarium Dua, untuk membersih kerak Tiga, untuk membersihkan noda-noda minyak Empat, untuk melancar seron WC Proses-proses pembuatan Ekoenzim Satu, kita memilah dan mengumpulkan sampel organik seperti daun kering Yang kedua, kita melakukan penelitian bahan apa saja yang digunakan Untuk membuat Ekoenzim Dan yang ketiga, kita mengerjakan tugas yang dikasih oleh pemimbing Yang keempat Kita melakukan uji coba dalam membuat Ekoenzim Terima kasih Terima kasih kepada Adriana Rahman Selanjutnya, pembacaan materi yang berjudul Waktu dan tempat penelitian Dan metode penelitian yang akan dibacakan oleh Daparain Cewoni Kepada Daparain Cewoni, dipersilakan Baik, terima kasih kepada Muhammad Rafi Waktu dan tempat penelitian Pertama, Sabtu 13 Agustus 2022 Pada pukul 7 pagi sampai 10 pagi Kita melakukan pembuatan Ekoenzim bertepatan di rumah saya Davas Yang kedua, selasa 23 Agustus 2022 Pada pukul 15.30 sampai 17.30 Bertepatan di rumah Renadi Kita membuat laporan Ekoenzim Selanjutnya Metode penelitian Metode penelitian kelompok 6 Adalah Yang pertama, mengumpulkan data-data Yang kedua, peneliti mengumpulkan data-data Dari berbagai artikel Seperti Youtube Dan dari jurnal sosial media Yang ketiga, peneliti menggunakan Metode wawancara Atau pembimbingan dari pembimbing kelas Selesai sudah presentasi kami Seperti kamu dan dia Yang selesai tanpa dimulai Terima kasih Keren Oke, ada yang mau bertanya Perkenalkan nama saya Mohd Fosadik Sanuddin Dari kelas 10-6 Saya ingin bertanya Bagaimana ciri-ciri Ekoenzim yang gagal Sekian, terima kasih Ciri-ciri Ekoenzim yang gagal Baik, terima kasih Sudah bertanya Ijin waktu berjawab Ciri Ekoenzim yang gagal itu Ada 3 ciri Yang pertama Itu baunya seperti busuk Atau bau got Yang kedua ini Warnanya seperti hitam pekat Yang ketiga ini Biasanya muncul seperti belatung Karena disebabkan oleh Tidak rapatnya adalah proses penutupan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Itu ciri-ciri dari Ekoenzim yang gagal ya Yang terlihat Ada yang sudah meledak ya Terima kasih yang terpresensi dari kami Mohon maaf bila terdapat kekurangan Karena yang sempurna Hanya sekandung Ayo begitu Terima kasih Terima kasih